Misalkan Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP, Kota Cimahi masuk dalam kategori aman untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak 2017. IKP dibuat tim dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sebagai acuan untuk memetakan suatu daerah masuk kategori aman setengah rawan atau rawan. Tolak ukur Cimahi aman menggelar pilkada dilihat dari koordinasi antar lembaga pengawas seperti Polisi, TNI, Bawaslu, dan Kesbang dalam mengamankan sosialisasi dan mengambil keputusan bersama. Di Kota Cimahi koordinasi itu sampai saat ini berjalan cukup baik. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Des Politik Hukum dan Keamanan Kementerian Politik dan Hukum Wardiono yang datang ke kantor Bawaslu Kota Cimahi. Dari 101 daerah tidak lebih dari 20 daerah yang dinyatakan rawan. 30 daerah masuk kategori setengah rawan dan sisanya relatif aman. Secara umum penyelenggaraan mulai dari manajemen awal, penataan dari awal, konsep-konsep perencanaan dari awal saya nyatakan di sini bagus. Mudah-mudahan apa yang saya lihat sesuai berdasarkan paparan tadi, pada tahapan berikutnya paling tidak sama dengan tahap awal ini. Kriteria bagus itu kita bisa lihat, kita bisa lihat mengkoordinasikan antara yang satu dengan yang lain. Contoh saja, saya contoh. Saya tadi, Kak Kumdu, dari Ketua menyampaikan ke saya, penyamaan, ya dalam organisasi Kak Kumdu ya, ada Kepolisian, ada Kajari, dan ada Panwas. Penyamaan persepsi penanganan apabila paslon melakukan politik uang. Nah, dari situ saya sudah bisa mengambil kesimpulan, penyamaan persepsi. Daerah yang dinyatakan aman seperti Cimahi tetap harus waspada karena potensi konflik selalu ada, apalagi jika penyelenggara pemilu berpihak pada salah satu pasangan calon.